Halo guys, ini dia Toyota Hilux Single Cabin yang varian diesel Sebenernya kan generasi ke-8nya udah, ini adalah generasi yang ke-7 Berarti ini generasi sebelum Hilux yang sekarang dijual sama TPM ya Cuman, unitnya ini udah laku nih, makanya kalau mau nanya harga, saya gak perlu cantumin Cuman itu pasaran, saya cek antara 115-120 juta Pajaknya dia 2,1 juta ya, pelat dari Bandung Untuk headlamp, dia crystal multi-factor halogen Semua Hilux Indonesia dia masih halogen ya, belum ada yang proyektor kayak di Thailand Untuk grill, ini udah diganti, grillnya tuh warna hitam dog, aslinya ini suara bodi nih Disini juga udah dapet fog lamp, tapi ini tambahkan ya fog lampnya nih, bukan standar dari pabrikanya nih Untuk velg, bannya udah diganti, cuman asli bannya 15 inci nih Pake ban, ini saya gak nemu nih profil bannya nih, dimana nih Dia pake ban 30x90 R15, memang aslinya bannya 15 inci, velg kaleng Cuman bannya aja udah diganti nih Disini ada album Hilux, ini sebenernya gue masih warna hitam dog Antena disini model tarik, ini juga dapet tanah air ya, sebagai standar Handlenya warna hitam dasar, model tarik, kita lihat ke dalam ya Nah untuk bagian dog trim, ini full plastik Disini handlenya warna hitam dog, ini aslinya engkol, cuman udah ditambahin sama power window nih Di bawah ada cup holder, door pocket sekaligus sama speaker Untuk jok, pengaturan cuman ada reclining serta sliding Tapi gak ada gesture Transmisinya cuman ada manual, tapi lengkap dengan footrest disitu Ada tuas tembuk buka tanki, serta cup mesin Ini sekalvok lamp tambahan, turut timer juga tambahan nih Disini ada Oh gak dummy nih, cup holder nya dummy ya Disini bandar support juga masih ada plastik Kucinya, ini masih kucinya besi biasa nih, kayak gini Standar banget Sekarang coba kita start up ya, kondisi pintu kita buka Yuk coba starter Nah Kalau mau starter kita mesti nunggu dulu nih Nah nih, seorang mesinnya gak harap banget ya Kita kasih kesin 2KD Disini dia cuman ada odometer Trip A, serta trip B Balik lagi ke odometer Odometer ini pas banget nih 100.000 km Nah disini belum ada tachometer Dan belum ada MAD Untuk setir kayak gini Modalnya 3 palang Setirnya mirip sama ini ya Teletaki jangkapsul Yang generasi keempat Yang LGX Tapi disini belum ada airbag Pengaturan setir Disini cuma tilt Belum telescopic Untuk wiper disini belum intermittent Disini sakar headlamp Tapi gak ada foglamp ya Di driver disini belum ada handgrip Sun visor disini lengkap dengan card holder Disini ada lampu baca 1 buah Tapi udah diganti LED Sepian tengah dia sudah ada in FV loh Mantep ya Mobil komersial sudah ada in FV nih Sepian tengahnya nih Tapi disini gak ada jam digital Ini aslinya audioless Cuma udah ditambahin sama head unit Kayak gini Ini udah ditambahin audio Single bin CD sama USB serta AUX Ada laci penyimpanan Disini sebenernya bukan AC ya Ini aslinya ditambahkan aja Disini ada pengaturan speed fan Lucu ya Ini tetap ada pengaturan alas semburan nih Sampai ke kaki Belum ada ke kaca depan Untuk fan divogger Disini ada 2 laci penyimpanan Sekaligus 2 buah kisiasnya disitu Lengkap dengan hazard Ada open close air Disini ada asbak Cuma lagi dicopot ya Ini juga ada Socket lighter Dengan 3 dummy tombol Transmisinya cuma 5 speed manual aja Gak ada emeticnya nih Coplingnya oke lah Lumayan tank Disini power breaknya mechanical Untuk bahan jok ini vinyl ya Bukan fabric Ini address yang generasi ke 7 Digestable Cuma yang generasi ke depan Malah model fix Seat belt disini fix Tapi dia udah Yang model retract Disini gak ada hand grip Di sun visor sisi penumpang depan Juga gak ada ini ya Gak ada Gak ada sun visor nih Di bagian penumpang Disini belum ada airbag Cuma ada laci penyimpanan aja Dibawahnya juga ada Laci ya Tapi belum soft opening Standar aja Ini banyak banget Kirinya nih Ini gak ada cup holder Ini layout dari dot rimnya Sekarang coba kita head ke bagian bak belakang ya Yuk Untuk ram belakang tentunya trommel Suspensi belakang juga dia Pair down Untuk stop lamp Sama aja sih Kayak generasi yang ke 8 Kayak gini nih Standar banget Ini juga ada emblem Toyota Bukan logo Toyota nih Tulisan Toyota Kayak Mencirikan Toyota Zaman dulu nih Ada emblem Hilux Disini Penggerak belakang tentunya Ini ban setupnya juga Sukuran ban-ban juga nih Dia 15 cm Kalau mau buka bak belakang Kayak gini nih Kita tinggal Tarik ke sini Yang sisi kiri juga kita tarik Dan kita tinggal buka Nah kayak gini Ini gue udah kasih cover ya Di bagian bak belakang Tapi gak ada yang Flat deck Ini masih ada keliatan tonjolan Sama bannya Kalau mau nutup tinggal kita tarik lagi Cuma gak berat ya Ini desain bakangnya Hilux single cabin Yang varian diesel Tahun 2012 Untuk bensin Ini diesel aja Untuk sisi penumpang depan Pengat rojoknya aja Cuma ada reclining Tapi slidingnya Gak ada ya Ini naik order supportnya Dari depan Kayak gini Nah kayak gini Untuk mesin Ini mesinnya sama ya Kayak Helux yang generasi ke-8 nih Ini mesinnya 2KD 2500 cc 4 silinder Tenaganya sama sih 102 HP Torsinya ini masih 200 Nm Jadi torsinya tuh sama banget Kayak Kijang Innova Yang diesel manual Nah kayak Yang Matic ya Malah torsinya 250 Nm Ini ruang mesin sudah dicat Dan masih build up dari tanah juga ya Helux ini nih Yang generasi ke-7 Tapi disini belum ada ABS Untuk kam mesin Dia belum dicat nih Tapi belum ada perdan juga Satu lagi juga dia belum ada Interkeluar baru turbo biasa Dan ini tentunya penggerak belakang Oke Demikian video saya mengenai Helux single cabin Diesel Yang generasi ke-7 Udah masuk kategori facelive juga ya Terima kasih telah mengisikan Sampai coba di video saya berikutnya Oh iya Sampai kelewat nih Ini juga spionnya Lumetrik ya Jadi kalau misalkan Kayak mau ngatur spion Ya masih manual dari sini nih Tinggal kita tarik aja Oke Terima kasih telah menonton